Pemirsa petugas polisian saat narkoba Polresta Bandung menangkap 6 orang ngelompok berandalan bermotor yang diduga merupakan sindikat peredaran narkotika jenis sabu jaringan internasional di kawasan ranca Ekek Kabupaten Bandung. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan sedikitnya 3 kg sabu dan sejumlah barang bukti lainnya seperti bong, senjata api, dan senjata tajam. Rekaman video materi yang direkam oleh anggota kepolisian ini memperlihatkan detik-detik petugas dari satuan narkoba Polresta Bandung yang menggerbek sebuah rumah yang dijadikan markas oleh salah satu kelompok berandalan bermotor ternama yang juga diduga merupakan sindikat peredaran narkotika jenis sabu jaringan internasional. Di lokasi ini, petugas mengamankan satu orang tersangka berinisial RR yang merupakan ketua geng motor. Penggerbekan dan penangkapan tersangka RR ini berawal dari penangkapan tersangka lainnya yang sudah diamankan petugas terlebih dahulu di lokasi berbeda. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mengamankan 3 paket sabu kristal seberat 3 kg yang dibungkus oleh plastik teh dari Tiongkok untuk mengelabui petugas. Petugas pun mengamankan belasan sabu paket kecil siap edar dan barang bukti lainnya seperti bong, timbangan, senjata api berbagai jenis, senjata tajam dan aksesoris geng motor. Usai mengamankan RR, petugas kembali melakukan pengembangan sehingga didapati total tersangka berjumlah 6 orang. Kapolresa Bandung Kombes Polkus Waroibowo mengatakan pengungkapan peredaran sabu ini dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan pengintaian selama lebih dari satu bulan. Kombes Polkus Waroibowo mengklaim pengungkapan peredaran sabu kali ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah selama kurun waktu 20 tahun terakhir. Dengan terungkapnya sindikat yang juga merupakan geng motor ini, sebanyak 30 hingga 40 ribu orang warga Kabupaten Bandung terselamatkan dari bahaya narkoba. Kasus sabu, ya, alhamdulillah ini merupakan tangkapan terbesar selama Komesta Bandung berdiri dengan barang bukti sabu sebanyak 3 kilogram. Ini merupakan rangkaian dari ungkap kasus pada bulan Juni 2022 di mana kami mengungkap ada sabu yang paketnya hanya satu gram pot itu namun memperkerjakan anak di bawah umur dengan jaringan geng motor sempalan dari geng motor yang sudah beralih ke Ormas. Ini tetap tidak mau beralih ke Ormas, ini tetap menjadi geng motor dengan klan 133. Kita bisa lihat atributnya, atributnya geng motor tersebut. Kemudian dari situ kami melaksanakan kegiatan rangkaian penyelidikan lanjutan sehingga dalam waktu satu bulan lebih, satu minggu, kami bisa ungkap rangkaian kegiatan dengan barang bukti sekian banyak di mana pengembangan kami ada di salah satu rumah di Ranca Ekek dengan ketua geng motornya ada di situ dengan barang bukti 3 kilogram kita bisa amankan ketua geng motornya dengan inisial RR, usia 30 tahun. Dengan barang bukti 3 kilogram ini, dengan asumsi 1 gramnya itu bisa dikonsumsi oleh 10 sampai 15 orang. Dengan adanya ini kita bisa amankan sebelum sampai ke masyarakat berarti Alhamdulillah kita bisa menamankan, bisa menyelamatkan kurang lebih 30 sampai 40 ribu warga masyarakat Kewamatan Bandung terhindar daripada sabu ini. Kini petugas masih melakukan pendalaman lebih lanjut dengan tujuan untuk memastikan jaringan internasional yang terlibat dengan para tersangka. Sedangkan ke-6 tersangka yang ditangkap terancam pasal 114 Subsider pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara.